Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Jun di Teman Propertimu. Nah, hari ini kita sudah berada di depan gerbang Grand Pasadena Village. Nah, ini adalah produk terbaru persembahan dari Paramountland. Yang lokasinya itu strategis banget. Kenapa? Karena berbatasan langsung antara BSD dan Gading Serpong. Nah, untuk tipe rumahnya ini mulai dari lebar 8 dan lebar 9. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam. Kita lihat semewa apa rumah contoh dari Grand Pasadena Village ini. Yuk, ikut Jun. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai tepat di depan rumah contoh dari Grand Pasadena Village. Yang akan kita review pertama adalah ukuran 9x19. Nah, untuk bangunannya sendiri yang kita review ini adalah bangunan 3 lantai, teman-teman. Tapi untuk ukuran 9x19 ini juga terdapat bangunan 2 lantainya. Nah, untuk yang 2 lantai itu harganya di 5,9 miliaran atau hampir 6M ya. Nah, untuk yang 3 lantai, sepertinya di show unit ini harganya kurang lebih di 6,5 miliaran. Nah, yang kita review hari ini di show unit ini adalah tipe hook. Yang tadi saya sebutkan itu adalah harga untuk tipe badannya. Nah, untuk rumah ini sendiri didesain dengan konsep modern klasik, teman-teman. Dan, seperti yang di rumah contoh, teman-teman juga sudah mendapatkan gelas kanopi. Serta untuk karpotnya ini sudah menggunakan keramik tile dengan ukuran 40x40. Untuk terasnya sendiri, ini sudah menggunakan HT dengan ukuran 60x60. Dan yang pasti, teman-teman, untuk bagian pintunya sudah mendapatkan smart door lock dengan merek Dexon. Serta jangan lupa juga rumah ini sudah disematkan dengan CCTV sebanyak 4 titik. Oke, sekarang lanjut saja kita masuk ke dalam, kita lihat seperti apa layout dalamnya. Oke, ketika masuk, kita langsung ketemu dengan satu ruang tamu yang sangat spacious. Ini cukup besar, teman-teman, karena ukurannya lebar 9. Nah, untuk lantainya, di Pasadena Village ini menggunakan homogenous tile dengan ukuran yang lebih besar, yaitu 80x80. Nah, rumah ini dijual kosongan tanpa furnis, ya, teman-teman. Nah, di lantai satu ini terdapat satu kamar tidur, yang posisi ada di sebelah kanan. Nah, ketika masuk ke area tengah, ini sudah ketemu dengan ruang keluarga atau ruang menonton. Nah, berhubung ini tipe hook, jadi di belakangnya itu adalah kaca ya, di belakang TV itu, untuk ke area hook kita, area samping. Tapi kalau tipe badan, itu tembok semuanya, teman-teman. Nah, di sisi kanan ini sudah ada satu powder room. Jadi, yang di bawah tangga ini powder room ya, bukan untuk kamar mandi. Hanya untuk toilet aja. Dan, kamar mandi itu ada di dalam kamar di lantai satu ini. Jadi, di lantai satu ini, kamar tidurnya include dengan kamar mandi dalam. Nah, di bawah tangga ini masih ada tempat untuk storage ya, teman-teman. Nah, enaknya kalau rumah hook kayak gini ya, teman-teman. Jadi, di sisi kanan ini, kaca, jadi pencahayaannya itu lebih maksimal. Untuk di sisi belakang, ini masih terdapat backyard ya. Jadi, masih cukup luas untuk area belakang ini, teman-teman, untuk bersantai. Atau mau melakukan penambahan bangunan, pengembangan bangunan ini masih cukup. Karena panjangnya ini 19. Nah, bangunan rumah ini sendiri ini 3 lantai ya, teman-teman. Nah, ini kalau hook masih terdapat area samping seperti ini, teman-teman. Ini masih bisa dibikin teras samping. Dan sedikit ada saman. Nah, untuk harga yang tipe hook, boleh nanti teman-teman WA ke nomor June di kanan bawah. Karena memang setiap hook itu beda-beda ukuran dan harganya. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke area diningnya, teman-teman. Jadi, untuk Pasadena Village ini terdapat 2 dapur ya, teman-teman. Jadi, ada dapur bersih dan dapur kotor. Nah, ini area dining dan dapur bersihnya. Untuk area dapur kotor ini bisa langsung akses menuju ke area service juga di lantai 2, teman-teman. Nah, ini area dapur kotor ini juga cukup luas, cukup besar area dapur kotornya. Dan langsung view-nya ke arah backyard kita. Sebagai informasi, teman-teman, rumah Pasadena Village ini, klaser ini, ini didesain oleh AIDAS. Nah, kalau teman-teman tahu, salah satu proyeknya yang terkenal yaitu Marina Bay Science yang ada di Singapura. Jadi, memang untuk arsiteknya ini sudah sangat baik, teman-teman. Untuk lokasinya sendiri, Pasadena Village ini, ini berada tepat di perbatasan antara Gading Serpong dan BSD Barat. Jadi, lokasinya benar-benar sangat strategis. Selain itu, Pasadena Village ini juga masuk di dalam kawasan Pasadena District ya, teman-teman. Jadi, di dekat kluster Pasadena ini juga akan dibangun beberapa supermarket dan elektronik megastore. Untuk rumahnya sendiri, di kluster ini, di tahap 1 itu akan dibuka sebanyak 33 unit saja, teman-teman. Jadi, jangan sampai teman-teman kehabisan unitnya. Karena memang lokasi strategis biasanya paling banyak dicari oleh customer. Nah, di lantai 2 ini, teman-teman terdapat 3 kamar tidur. 2 untuk kamar anak, 1 master bedroom-nya. Untuk fiturnya sendiri, teman-teman. Yang pasti, teman-teman sudah mendapatkan AC ya, teman-teman. AC, canopy, skylight, seperti ini tadi. Solar water heater juga, teman-teman, sudah dapatkan. Smart door lock, smart toilet. Smart toilet, maksudnya, klosetnya itu, salah satu fiturnya itu bisa terbuka dengan otomatis ya, teman-teman. Apabila kita masuk ke toilet tersebut. Terdapat juga EV charging dalam kondisi terpasang. Nah, ini dan CCTV di 4 titik. Jadi, beberapa fitur yang teman-teman dapatkan apabila membeli salah satu rumah di Pasadena Village ini. Selain itu, di kluster Pasadena Village ini juga terdapat social clubhouse. Cuman, memang social clubhouse-nya ini belum selesai. Jadi, belum kita bisa intip. Salah satu fasilitas yang ada di social clubhouse ini yaitu area fitness ya, gym area, swimming pool, children pool, ada juga 3 on 3 basketball, ada juga lounge, indoor dan outdoor, children playground, dan bermain pingpong atau tenis meja. Nah, ini untuk master bedroom-nya ini terdapat balkon yang cukup luas. Untuk kosennya sendiri ini sudah menggunakan YKK. Jadi, untuk speknya, teman-teman, nggak usah khawatir. Ini Paramount sudah memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Nah, ini adalah walk-in closet-nya. Masih ada pencahayaan ya, teman-teman, di bagian toilet ini. Jadi, nggak perlu selalu pasang lampu, karena memang pencahayaannya sudah sangat baik. Nah, bagi teman-teman yang penasaran untuk cara bayar yang sendiri, di sini kita punya banyak cara bayar. Bisa cash, super cash, ada juga KPR, dan cicil bertahap ke developer. Nah, untuk KPR itu DP-nya cukup minimal dengan 10%. Itu kita sudah bisa ajukan KPR. Nah, ini kita lanjut ke lantai 3, teman-teman. Lantai 3 ini didesain khusus untuk mungkin teman-teman bisa jadikan area hobi atau olahraga. Karena di sini sudah disediakan juga space yang teman-teman bisa jadikan gym area atau home theater juga bisa. Dan sudah dilengkapi dengan toilet di lantai 3 ini. Jadi, nggak perlu repot untuk turun ke bawah. Dan masih ada balkon di luarnya. Jadi, ada area indoor dan outdoor. Balkonnya juga cukup luas nih, teman-teman. Seperti yang ada di rumah contoh ini. Nah, untuk area lantai 3 ini. Jadi, ini teman-teman bisa memilih sesuai dengan stock yang ada. Teman-teman mau 3 lantai atau yang 2 lantai. Jadi, sudah disediakan oleh Pak Ramon. Untuk yang tipe 9x19, yang 2 lantai, maupun yang 3 lantai. Begitu juga dengan lebar delapannya. Nah, untuk lebar delapan itu mulai harganya di 4,9 miliar, teman-teman. Itu ukurannya 8x18. Itu 2 lantainya. Untuk lebar delapan dengan panjang 19, itu 5,3 miliar. 8x19 yang 3 lantai, itu 5,7 miliar. 9x19, 2 lantai, 6 miliar. Dan 9x19, 3 lantai. Seperti yang ada di rumah contoh ini, harganya 6,5 miliar. Nah, untuk info lebih detail, teman-teman silakan WA ke nomor Jun di kanan bawah. Dan kita janjian, kita lihat langsung show unit dan lokasinya. Jadi, teman-teman tidak penasaran lagi. Sebenarnya, di mana si Grand Pasadena Village ini. Dan, seperti apa suasana dari klusternya sendiri. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke lebar delapan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah sampai. Di depan rumah contoh untuk lebar delapan. Jadi, yang kita akan review ini adalah delapan kali sembilan belas. Nah, jadi beda satu meter saja lebarnya dengan yang sebelumnya. Ini lokas tanahnya di 188 meter persegi dan lokas bangunan di 240 meter persegi. Bangunannya juga yang tiga lantai. Untuk tiga lantai ini harganya di 5,7 miliaran. Tapi, kalau teman-teman mau yang dua lantai, itu juga ada. Nah, harganya di 5,3 miliaran. Jadi, beda kurang lebih 400 juta. Tapi, teman-teman dapat satu tambahan di lantai tiga untuk area hobi. Yang seperti kita lihat di lebar sembilan tadi. Nah, untuk layoutnya, lebar lapan dan lebar sembilan yang tadi kita lihat, itu sebenarnya sama, teman-teman. Jadi, ketika masuk, itu ketemu ruang tamu. Di tengah ruang keluarga, di sisi kanan ini ada powder room. Dan, kamar bawah ini sudah terdapat toilet dalam. Ini sama persis dengan lebar sembilan yang tadi. Posisi tangganya juga sama. Dan, di belakang masih terdapat backyard. Dengan panjang sama, 19. Di sisi kanan ini dining dan dapur bersih. Serta, di belakang masih terdapat dapur kotor dan akses menuju ke area service. Jadi, untuk layout sebenarnya ini sama, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan Grand Pasadena Village ini, sekarang kita lagi pembukaan mendaftarkan NUP. Jadi, teman-teman bisa daftarkan NUP, teman-teman. Nanti WA di nomor Jun di kanan bawah ini. Jun bisa bantu untuk mendaftarkan NUP-nya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan unit favoritnya, teman-teman. Baik dari ukuran rumahnya, ukuran bangunan, serta posisi rumahnya. Dan yang pasti, di periode NUP ini, teman-teman banyak sekali mendapatkan beberapa promo dari developer. Salah satunya itu, voucher cashback ya, teman-teman. Selama masa NUP ini berlangsung. Jadi, jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan emas ini. Untuk layout di lantai 2 juga sama, teman-teman. Terdapat 3 kamar tidur juga. Jadi, sebenarnya rumah ini total itu memiliki 4 kamar tidur. Dan di lantai atas juga sama, ini dijadikan ruang hobi juga atau ruang bersantai. Untuk lebar 8 ini dijadikan seperti mini bar ya, teman-teman. Jadi, untuk ngumpul-ngumpul ini cocok. Oke, teman-teman. Sampai disini dulu review June untuk Grand Pasadena Village ini. Lebih enak, itu teman-teman kita langsung ke lokasi. Kita lihat lokasinya, klasternya, dan kawasan Pasadena District ini sendiri. Supaya teman-teman juga mendapatkan feelnya, dan tidak penasaran lagi. Oke, thank you banget teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk menonton video June sampai dengan habis. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memiliki rumah impiannya teman-teman. Sekali lagi, thank you teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video June ini. Supaya teman-teman yang lain juga bisa menonton dan memiliki masukan untuk rumah impiannya mereka. Oke, thank you for watching. Salam sehat, sukses selalu, dan jangan lupa kontak June di nomor kanan bawah. Sampai ketemu di lokasi dan NUP sama June. Oke, thank you. Dadah. Terima kasih telah menonton.